Bapak melihatnya dengan kondisi hari ini. Pertama saya tidak bisa meramal dan bukan meramal. Betul sih. Kedua, masa depan itu jangan dipikir ramalannya, dikerjakan. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk membentuk masa depan yang lebih baik dengan kekalahan ini. Itu yang penting. Jadi kalau kita berbicara tentang apa yang akan terjadi, apakah kita optimistis atau tidak, tidak ada gunanya. Yang ada gunanya adalah kita merancang menghadapi lima tahun yang mendatang ketika pemerintahan di bawah Prabowo dan Gibran. Apa yang bisa kita lakukan? Ya tergantungnya kan bukan hanya saya. Misalnya apakah kan nanti dugaan saya Jokowi akan meminta musuh-musuh sebentar ini masuk ke dalam kalangannya sehingga dijinakkan. Selama itu kan Prabowo kan salah satu dari proyek penjinaan. Nah mungkin dia akan lakukan itu terhadap Mahfud dan Mas Ganjar dan BDIP. Nah sekarang tergantung dari dua orang itu dan partai BDIP dan yang lain-lain. Kita kerja semua mau enggak dimasukkan ke dalam pabrik penjiraan. Kalau itu masuk maka yang akan menang makin sedikit. Tapi tidak apa kan, dari dulu kita biasa sedikit, biasa terisolir, biasa melawan. Maksud saya dengan pengalaman di hutan kayu ini, dulu kan enggak ada yang merasa bahwa melawan Suharto mungkin. Tapi kami melawan saja, apapun hasilnya. Dan ternyata alhamdulillah ada hasilnya. Tidak penuh tapi perjuangan tidak pernah menghasilkan hasil yang penuh. Nah jadi nanti kita harus melihat, mau tidak mau, kekuatan kita apa, kekuatan musuh apa. Kalau saya melihat kekuatan kita pada kemarahan, pada ketidakadilan. Kalau ini ada kemarahan dan rasanya ketidakadilan itu dirasakan semua orang, itu kita akan jadi kuat. Kemarin itu kan menjadi menjalar sampai sekian jumlah kampus ya. Karena rasa keadilan umum terhina oleh apa yang terjadi dalam skandal MKK. Nah kemudian kekuatan mereka, mereka punya uang, punya pasukan dan segala macam. Dan Jokowi punya investasi popularitas. Tapi satu hal yang kita bisa lihat di sana, kepemimpinan mereka itu nanti bagaimana? Pertama Prabowo sendiri, kedua Gibran, kalaupun bisa diperhitungkan. Prabowo sudah tua, tidak sehat. Jadi bisa lebih tidak bisa diperhitungkan ketimbang orang kayak Ganjar yang sehat, yang lari tiap hari, apalagi buat Atikoh. Atau bahkan dengan Pak Jokowi sendiri yang sangat sehat. Jadi kita melihat itu kelemahan, kedua koalisi yang dibentuk, itu kan koalisi komorbit menurut saya. Koalisi dari orang-orang yang sakit. Sakit karena korupsi, diperas, sakit karena ketakutan. Koalisi semacam ini nanti akan cepat tertak menurut harapan saya. Nah, lagi pula kan mereka juga punya kepentingan sendiri. Tidak saya bayangkan bahwa Gibran bisa memimpin satu kabinet yang di mana ada AHY yang juga punya ambisi. Belum, Golkar kan punya perhitungan sendiri dan lain-lain. Jadi, koalisi itu tidak berdasari konseptual atau ideologis. Itu kelemahan. Tapi kekuatan mereka adalah bahwa ekonomi Indonesia kelihatannya stabil. Kecuali menurut perhitungan sebetulnya stabilitas yang sembuh. Saya bukan ekonom dan kita tanya para ahli ekonomi yang bisa menganalisa. Nah, hal-hal itu kelemahan itu kita taruh dalam jasar kita. Kalau mau melawan, itu diperhitungkan. Kekuatan melawan dan kekuatan kita, kelemahan lawan, kelemahan kita. Kesempatan lawan, kesempatan kita. Yang pokok adalah ada kesetiaan pada cita-cita. Jangan setelah reformasi kan banyak cita-cita ditinggalkan. Bahkan orang kayak Budiman Sujad Biko menjual diri kepada Prabowo. PSI menjual diri pada Cokowi. Mereka kan juga sebetulnya menikmati hasil reformasi. Dan nanti kita jangan sampai menjual diri. Kalau Jokowi memang saya kira dia enggak mengerti cita-cita reformasi. Dia tidak pernah terlibat dalam keunginan atau kebutuhan untuk reformasi. Dia kan pengusaha yang sukses waktu itu. Selain dengan Presiden Gustur atau Habibie bahkan atau SBY. Ada pergerakan reformasi dalam diri mereka, pengalaman mereka. Cokowi enggak ada. Jadi mudah sekali dia menyeberang. Bukan menyeberang, bagi dia mungkin jalan Sirotol Mustakim itu ke Prabowo. Pokoknya kekuasaan. Nah jadi kesempatan kita masih ada. Tapi bukan nanti malam atau besok. Lima tahun lagi. Kan kebayangan dari disini masih mudah. Lima tahun lagi mungkin saya tidak ada disini. Enggak tahu di mana. Prabowo juga mungkin enggak. Kalian kan masih ada. Mas Ganjar saya kira masih ada. Ibu Hati Kho pastilah. Mahfud. Insya Allah ada. Ya itu yang dan lain-lain banyak sekali. Jangan sampai yang masih ada itu meninggalkan inginan untuk memperbaiki ketidakadilan. Kita kembali harus berdekankan. Mau tidak mau bukan harus. Nilai-nilai bahwa keadilan itu penting. Itu aja ya. Udah capek. Padahal masih mau ada satu loh dikit aja. Tapi gimana Pak? Boleh satu lagi nyempil? Satu lagi aja. Satu lagi Pak. Satu. Titipan nih. Titipan. Oh iya ini kan tadi kan gara-gara ini loh Pak Gun kan menyebut Budiman Sujat Miko gitu kan. Yang merasakan suarto aja gitu dia masih bisa merapat kemana gitu. Nah kan yang disini teman-teman nih yang usianya bahkan mungkin setelah itu gitu ya. Apa yang mungkin pengen Pak Gun sampaikan gitu ke teman-teman anak-anak muda ini gitu. Budiman itu dulu anggota pendiri dan Pak Ketua Partai PRD ya yang sangat radikal, yang sangat berani. Yang waktu partai lain dilarang oleh Suharto mereka dengan penuh sikap menentang mendirikan partai. Itu upacaranya di LBH, di Jalan Timbunegoro. Agak senja mereka pakai kalung merah kayak pemuda komunis. Orang tua yang datang cuma saya dan Pramudia. Nah Budiman waktu itu sangat menonjol karena dia pintar dan diterima oleh banyak orang. Kalau PRD-nya memang semuanya berani dan semuanya pintar. Tapi Budiman agak eksepsional sehingga Pramudia menganggap dia pemimpin Indonesia yang akan datang. Betapa kecewanya Pramudia sekarang. Tapi kemudian kan setelah orang itu, orang wajar, ketika terkenal, ya tidak hanya aktivis, seniman juga, sukses. Lalu ada godaan untuk jadi selebriti. Dibicarakan bukan kerjanya tapi apa dia. Budiman kemudian beralih. Menjadi analis ilmu pengetahuan apa ya. Dia menjadi Yuval Harari. Itu bagus saja. Cuma kemudian Saya tidak tahu kenapa kemudian dengan mudah dia menjual diri. Saya dengar karena masalah usahanya yang gagal untuk membuikin bukit algoritma sehingga utangnya banyak. Mungkin juga karena dia tidak dimanfaatkan oleh PDB. Saya sebenarnya dulu mendukung, kalau Budiman jadi Menteri Desa itu bagus. Tapi saya mendukung itu saya, ya Pak. Saya tidak pernah ikut dalam lapisan pengambil keputusan. Saya selalu di luar. Jadi kalau ingin Budiman jadi Menteri Desa sama inginan pramudia, Budiman jadi pemimpin. Lalu tiba-tiba dia menyeberang ke sana. Bagi orang seperti Petrus, tahu Petrus? Ya. Petrus yang kemarin di sini ke kursi roda yang tiap harus cuci darah 4 jam. Teman satu sel di penjara, itu menyakitkan hati sekali. Saya bisa mengerti. Beberapa teman PSI, saya kan anggota PSI, membuat pidato untuk berpidato di PSI. Saya ikut kampanye untuk Andi Budiman di Surabaya. Tiba-tiba PSI menari-nari, gemoy dengan gemoy. Malu saya. Dan bagi Petrus bukan hanya Mayu, merasa dikhianati yang kalau melihat penderitaan dia, ya saya bisa masuk. Nah, Budiman itu contoh dari orang yang promising, tapi menjadi lupa bahwa promise itu tidak pernah diterapkan oleh orang lain. Dia harus memenuhi sendiri. Sayang, tapi sejarah kita, sejarah di dunia, banyak pengkhianatan. Ya, mungkin kita harus terima itu. Asal kita jangan, apa, itu normal. Yang bahaya dari suasana Jokowiisme itu adalah bahwa kebohongan menjadi normal, keculasan menjadi normal, penyuapan suara menjadi normal. Seolah-olah itu politik. Politik yang perlu mempersoal moral katanya. Jangan sampai ini terus, kalau begitu nanti orang enggak ada yang dipercaya, bagaimana kita bisa menjadi satu bangsa. Itu yang saya prihatinkan, tapi ya, saya kan umur saya 83, belum tahu ya. Lima tahun lagi saya enggak ada di sini, enggak tahu di mana ya. Jadi, lima tahun urusan kalian lah. Langsung dipasrakan ke kita. Pasrahin kita nih, anak muda. Oke, terima kasih sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya.